Pagi ini, Rumah Sakit Polri menyerahkan jenazah Kapten Ahwan Zamzani kepada keluarga untuk dikebumikan. Hampir tiga minggu setelah pesawat Sriwijaya Air SJ182 Rute Jakarta Pontianak jatuh, kini terungkap sang anak Kapten Ahwan yang masih kecil belum paham jika ayahnya telah pergi untuk selamanya. Dua anak Kapten Ahwan masih menganggap sang ayah ada dan percaya akan segera pulang ke rumah seperti biasanya. Dikutip dari Tribunjakarta.com, cerita pilu ini diungkap perwakilan keluarga ketika jenazah Kapten Ahwan tiba di rumah duka Jibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Januari 2021. Sebelumnya diberitakan, sebelum dimakamkan sang pilot Sriwijaya Air SJ182 Rute Jakarta Pontianak itu disalatkan di Masjid Abdullah Bogor. Pantauan Tribunnewsbogor.com, segera pukul 13 waktu Indonesia Barat, jenazah Kapten Ahwan tiba di Taman Makam Pahlawan Bahagia Pondok Rajak Jibinong, Kabupaten Bogor. Peti jenazah Kapten Ahwan ditandu oleh rekan-rekannya dari Mas Kapai Sriwijaya Air. Rekan serta kerabat dan keluarganya pun juga turut mengiringi dari belakang. Sebelum ditempatkan di peristirahatan terakhirnya, kerabat yang ada di sana berdoa bersama terlebih dahulu. Setelah itu, jenazah Kapten Ahwan langsung dikebumikan oleh petugas di sana. Penghormatan terakhir juga dilakukan oleh pramugari dan pramugara serta rekan pilotnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!